Siti Maulia sangat yakin bayi yang ada di pelukannya saat ini bukanlah darah dagingnya. Ia menduga bayi yang lahir satu tahun lalu di rumah sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat telah tertukar. Kasus bayi tertukar pertama pernah tercatat harian kompas pada 1972. Kasus itu terjadi di Yogyakarta, bayi tertukar selama satu bulan. Lantaran setelah persalinan ibu dan bayi dirawat di rumah sakit yang berbeda. Selanjutnya ada kasus bayi tertukar yang terbilang cukup parah, yaitu tertukar selama 12 tahun. Kasus ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan pada 1980. Selama 12 tahun, bayi tumbuh menjadi anak yang diasuh oleh keluarga yang tertukar. Namun masalah ini selesai karena kedua keluarga sepakat untuk menyelesaikan mengingat jarak domisili di antara keduanya juga dekat, yaitu 3 km. Berselang 2 tahun, muncul lagi kasus bayi tertukar di Magelang, Jawa Tengah. Tertukarnya bayi akibat proses menyusu dini. Semua kasus bayi tertukar ini bisa diselesaikan dengan tes golongan darah. Marake kasus bayi tertukar saat itu membuat Akademisi dan Kepolisian berinisiatif untuk mencari dan menerapkan solusi. Kepala Laboratorium Antropologi Universitas Gajah Mada Prof. Toku Yaakob pada 1981 menawarkan 2 solusi, yaitu mencatat sidik telapak kaki bayi dan melengkapi atau mengikatkan nama ibu pada tubuh bayi. Sidik telapak kaki dipilih karena saat bayi lahir, bayi masih mengepalkan tangan. Selain itu, sidik telapak kaki merupakan karakteristik bagi setiap individu yang tak bakal berubah sejak 100 hari sebelum kelahirannya sampai beberapa saat setelah kematian. Rekomendasi ini ditindak lanjuti oleh Kepolisian. Pada 1982, Kepala Dinas Penerangan Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Darmawan Sudarsono mengimbau semua rumah sakit atau klinik bersalin untuk mengambil sidik telapak kaki bayi yang baru dilahirkan. Namun, solusi ini nyatanya tidak menyelesaikan persoalan bayi tertukar. Pada 1988, kasus fenomenal bayi tertukar terjadi di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat Nuraini melahirkan bayi bernama Cipluk dan pada hari yang bersamaan Kartini juga melahirkan bayi bernama Dewi. Namun, Nuraini dan Kartini sama-sama mengakui Dewi sebagai anak mereka. Kasus ini hingga berujung ke meja pengadilan dan mirisnya bayi Cipluk dititipkan di Puskesmas Cilandak karena belum ada ibu yang mengakuinya. Hasil persidangan memutuskan, Nuraini bersalah karena berinisiatif mengambil bayi yang bukan anaknya. Nuraini dihukum 6 bulan penjara atas perbuatannya. Bayi Cipluk yang tidak diberikan label lahir, akhirnya diserahkan Puskesmas Cilandak kepada Nuraini setelah berumur 1,5 tahun. Selepas bayi Cipluk, pada 1996 muncul lagi kasus bayi tertukar di Jakarta yaitu di RSUD Pasarbo. Penyebab bayi tertukar kali ini akibat kekeliruan penulisan label. Saat itu, pus lapor Mabes Polri yang menangani kasus ini melakukan pembuktian melalui uji DNA atau uji mitokondria. Pengujian ini tidak seperti kasus-kasus sebelumnya yang hanya mengandalkan tes darah. Kasus bayi tertukar yang belakangan ini mencuat kembali di alami Siti Mauliah. Rus Dirido, kuasa hukum Siti Mauliah menyebut selain terdapat gelang ganda dengan nama yang sama, ada dugaan kelalaian rumah sakit sentosa yang menghilangkan hak asih eksklusif. Setelah persalinan, Siti Mauliah langsung dipisahkan dengan anaknya. Siti dan anaknya pun tidak dirawat dalam perawatan gabungan. Hal ini dinilai kuasa hukum Siti Mauliah telah melanggar Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu eksklusif. Upaya pembuktian pun telah dijalani Siti Mauliah melalui tes DNA. Hasilnya, anak yang dibesarkan selama ini memiliki DNA yang tidak identik dengannya. Dari daratan kasus bayi tertukar, dari dulu hingga kasus Siti Mauliah mencuat, terdapat hal penting yang kerap diabaikan dan membuat kasus ini terus berulang. Di antaranya lalai dalam pemberian identitas bayi dan memisahkan bayi dan ibu pasca persalinan. Perlu digarisbawahi dan sebagai peringatan bagi rumah bersalin bahwa bayi bukanlah entitas barang yang mudah dikembalikan saat tertukar. Jikapun kasus itu terjadi, proses penyelesaiannya tidaklah mudah dan sederhana. Selamat menikmati.